Kalau tadi aku udah sempet bikin sarapan aku, sekarang saatnya aku pengen bikin makan siangnya aku. Tadi aku udah sempet beli ikan tuna. Here we go, ikan tuna. Nah, ikan tunanya mau aku apain? Kayaknya ini bakal aku pedesin. Terus nanti aku akan bikin ikan tunanya sih. Rencananya aku pengen dipelesin. Terus sama bikin sayur bayam jagung. Pakai fishbowl apa ya? Fishbowl apa sih? Pakai fishbowl, pakai bakto ikan. So, gimana aku cara pasaknya? Bumbunya apa aja? Liatin aku ya. Ini udah aku buka si tunanya. I think aku bakal masaknya sesatu sih. Karena aku akan masaknya buat diri aku sendiri. It's because mamaku lagi ada di tempat nyata aku. Jadi aku masaknya buat diri aku sendiri. Dan ini kan banyak banget. Sebelumnya sih pasti satu bun juga banyak banget gitu loh. Segini. Aku gak tau ini berapa gram. Wuh! Ya ampun aku masih cuci sih. Oh, oops. Okay. No worry, no worry. Apparently we've all right. It's okay. Kita rendam dulu dianya. Rendam dulu pakai air hangat. Jadilah dia seperti ini. Ini aku lagi rendam pakai air hangat. Nah, baru kerasa dia tuh baunya. Bau anas ikannya. Ini sih berapa gram ya? Ini 100 gram. Ini 190 gram. Jadi masing-masing berapa? Masing-masing berapa tuh? 70 ya. Ya, 100 berapa sih? Ya, 190 berarti. Kalau ini kita harus dicumbang ya masing-masing. Aku gak ada karet sih. Gak ada karet sih. Gak ada karet sih. Ya udah kita sembunannya dia sampai melelek. Ups. Gak ada nanti. Nanti dia sampai melelek. Nanti aku baru cuci lagi. Terus baru dikasihnya jeruk nipis. Oke. Sekarang aku mau bikin sayur. Ups. Udah nih, dia. Cepet banget. Sekarang dia pakai panas. Ini udah gitu. Ini bakal aku potong-potong. Ini udah. Ini cepet banget. Sekarang dia pakai panas. Potong banget. Oh ya. Kita lihat sebelah akhirnya. Ini kemarin itu. Aku tuh dulu gue udah dimasak. Udah dimasak. Ini udah dimasak. Ini udah dimasak. Ini udah dimasak. Ini udah dimasak gitu loh. Ini kemarin tuh aku mau bikin nasi goreng. Nah ini karena. Kenapa alasan yang aku pengen bikin disitu? Nah itu. Karena masih ada makanan sisa. Yang. Ini masih bisa berfungsi dengan sangat baik. Tinggal aku goreng lagi aja. Tinggal aku masak lagi aja. Jadi ini bumbunya nih aku udah bikin. Ini adalah bawang merah. Bawang putih. Dikasih kunyit dan jahe. Terus udah gitu. I love jahe somat. Jadi kayaknya jahe. Dan bawang putih tuh kalau ada semuanya. Dan aku kasih sama. Jahe, kunyit, bawang merah. Bawang putih. Dan cabai. Aku belum kasih somat. Dan aku juga belum kasih garam. Jadi ini masih lengkap banget. Eh masih belum lengkap banget. So. Jadi nanti tunanya bakal aku pedesin pake ini. Gitu. Nah sayurnya. Ini juga sayur yang udah lama aku beli. Ini baby spinach. Aku akan masak baby spinach ini pake jagung. Dan juga aku pengen kasih fishball. Jadi fishballnya paling aku ambil. Tiga aja cukup. Atau tiga nanti aku akan ambil. So. So. Ehm. Kita mulai aja. Aku benar-benar pengen. Masuk gini. Masuk gini. Tapi yang kecil aja. Ingat. Tapi yang kecil aja. Kalau ternyata lama dulu ya. Aku gotes. Cepet aja. Ini tinggal ngomongin sih. Tinannya sama rumahnya. Biar mati. So. Kita cuci dulu. Masuk gini. Tapi kita hilang. Sebenernya ini udah organic sendiri. Dia udah bersih banget. Kalau biasanya aku bersihinnya pake sunlight. Or. Apa gitu. Karena. Di organic. Jadi sebenernya udah gak selesai pake. Tab tabungan. Oke. 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 Ini bawang merahnya 3 biji aja. Aku sebenernya gak terus. Gak buang merah. 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 Tapi ini harus ada. Gak buang merah. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati